Intro Halo sahabat super Joo In Sung bakal kembali bermain drama Korea setelah 6 tahun absen dari layar kaca Kali ini ia akan membintangi drama Mo Ving, drama terbaru dari sutradara The World of the Married, Mo Wan Il Mo Ving merupakan drama hasil adaptasi dari webtoon bertajuk serupa, karya Kang Dong Yang atau Kang Full Seperti dilangsir dari Spot Kau Syum Vian Never, drama ini menceritakan pertumbuhan siswa sekolah menengah bersama Beberapa orang tua siswa yang selama ini menyimpan rahasia Mo Ving akan menjadi drama pertama Joo In Sung dalam 6 tahun terakhir Ia terakhir kali dapat peran utama saat membintangi It's Okay That's Love bersama Gong Hyo Jin pada 2014 Namun ia sempat menjadi cameo dalam drama Dear My Friends Dalam drama ini Joo In Sung akan beradu peran dengan Han Hyo Jo Ia terakhir kali bermain dalam drama Wii pada 2016 Sejak saat itu Han Hyo Jo lebih fokus di layar lebar Seperti membintangi The World Brigade 2018 Goddamn Slumber 2018 Serta dua film yang bakal tayang tahun depan yakni The Shandles Not Move Dan The Pirates 2 Namun Han Hyo Jo juga sempat debut di syariah televisi Amerika Syarikat Threadstone pada 2019 Sementara itu Mo Ving juga akan menjadi drama pertama Moon One Hill Setelah sukses menguasai rating televisi kabel pada awal 2020 Lewat drama The World of the Married Drama tersebut mencetak rekor rating tertinggi sepanjang sejarah Yang sebelumnya ditempat oleh Case Cashel Berkat The World of the Married Moon One Hill berhasil membawa pulang piala sutradara terbaik Besang Art Award 2020 Selain The World of the Married Mo One Hill juga dalang Dari balik drama Mystery Thriller bertajuk Misty 2018 Serta drama musikal Dream Haik Choo 2012 Hingga kini tim produksi belum merilis jadwal resmi penayangan Mo Ving Namun drama terbaru Joo In Sung tersebut Diperkirakan baru tayang pada semester kedua 2021 Sementara itu seperti diketahui Feng Go Gao Populer berkat perannya sebagai Kaisar Dong Hua dan Zei Gu Shao Kepopulerannya setelah membintangi dua drama itu naik tajam Sekarang drama terbarunya Miss Us tayang di China bulan ini Drama yang dipintangi Feng Go dengan Mai Jiri ini menimbulkan diskusi hangat diantara para netizen Feng Go memerankan deteksi Luo Zheo Sheng Inspektor yang tampan dan bertumbuh tinggi Ada banyak penggemar wanita yang tergila-gila melihat penampilan Feng Go sebagai Luo Zheo dalam drama itu Tapi sekarang muncul pemberitaan jika drama Feng Go lainnya Living Towards the Sun juga akan tayang dalam waktu dekat Drama itu diperkirakan atang tayang di saluran TV kabel milik Yunnan TV pada awal Oktober 2020 atau sekitar 5 Oktober Hal ini tentunya membuat para penggemar gembira Jika dihitung dalam setahun ini kita bisa melihat 4 drama Feng Go Gau Pada awal tahun ini kita melihat Internal of the Dream yang disambung dengan Candle Eat the Chome, The Lost Canver Sekarang ada drama Miss Us dan setelah itu kita segera disusul dengan Living Towards the Sun Jadi para penggemar Feng Go tahun ini benar-benar dimanjakan Sayangnya belum ada informasi apakah dua drama baru ini juga akan tayang di Indonesia Terima kasih telah menonton